What is that? Kemudian, nah pas banget nih guys Sebelum lanjut, yuk kita puterin lagu Frozen di Reso Di Reso juga ada tampilan lirik lagu secara real time loh Jadi pas banget nih buat kamu-kamu yang dengerin lagu sambil hapalin liriknya guys Lanjut ya, tiba-tiba nih guys Mereka ngelihat sosok Elsa ini muncul di situ Nah mereka ini berhasil ngerekam sosok Elsa Frozen yang sering muncul di kompleks ini guys Dan si Elsa Frozen ini guys kayak ngeluarin kekuatannya gitu buat ngebekuin orang ini Keliatannya ini orang gak bisa gerak gitu, dia diam aja gitu guys Kemudian si Chris sama adiknya ini ngehampirin cowok ini kan Dan mereka kayak ngegoyang-goyang badan cowok ini supaya dia ini bisa sadar lagi guys Setelah itu mereka ngebawa cowok ini ke rumah kan Untuk dikasih kayak coklat panas gitu Tapi pas mereka lagi ngasih minum si cowok ini Tiba-tiba Elsa Frozen itu muncul dan masuk ke dalam rumah Gua juga baru tau kalo si Elsa Frozen ini sekarang lengannya udah besar gitu Kayak laki Sampai jumpa Sampai jumpa Dalam video kali ini, si Stromedy bareng teman-temannya datang ke sebuah hutan di daerah Kanada guys. Mereka datang ke sana untuk mencari sosok badut psikopat yang bersembunyi di semacam terowongan air di hutan ini. Pas nyampe di sana, mereka langsung nerbangin drone kan untuk mencari lokasi terowongan air itu guys. Dan setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka nemuni terowongan air ini. Si Stromedy masuk kini, dronenya ke dalam. Dan dari dalam, tiba-tiba muncul badut gendut yang mukanya itu aneh banget guys. Abis ini, si Stromedy bakal kesana nih untuk nangkap badut itu. Kita lanjut di video part 2. Stromedy dan teman-temannya ini berhasil nemu badut psikopat di terowongan air guys. Mereka terus ngerekam si badut gendut ini keluar dari terowongan air ini kan. Terus pas di hutan, dia ngambil semacam kayu panjang gitu dan coba ngejatuhin drone ini. Tidak, dat just proves how strong this clown is. Ya, dude, I would not be able to pick up big logs like that. Oh! Oh my god, he's like hitting the tree. Why? Dude, I think he's like taking out his anger on the tree or something. Is he trying to break it? Oh my god. Oh! He just broke it, dude. Imagine he snapped the whole tree down. Oh my god. I think that's what he's trying to do. Okay, I think as long as we're in the drone and we keep an altitude here, he won't be able to hit us. Oh! He almost hit the drone. He almost hit us. Okay, yo, yo. He's making his way into the jungle now. Are you going to follow him? Are you going to follow him? Is he going to crash? I don't know. I hope I don't crash. Okay, I'm following him right now. Look, look, look. He's like hiding behind the tree there. You see that? You see that? He was right there, right? Yeah, look right there. What the hell is he trying to do, dude? Is he playing like hiding secret list now? Yeah, dude. I think he's trying to like lure us into the area so he can actually... Look, look, look. There he is. There he is. Oh, wait, wait. Oh, yo, yo. He's searching the drone. Whoa, 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 whoa. Sister Medi dan teman-temannya ini langsung ke sana nih guys untuk ngecek drone mereka. Udah kan, mereka pelan-pelan nih turun menuju ke lokasi di mana drone itu terakhir kali terbang. Dia turun nih guys, dan si teman-temannya ini tetap menunggu di atas kan. Dan pas Sister Medi ini udah dapat drone itu, tiba-tiba itu badut muncul dan langsung nangkap dia. What? What? What are you guys talking about? What do you mean? What? Oh my God! No, no guys! Justin! Justin! Here, Justin, take the camera already and I'm throwing to you! Oh! Yo! 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 We want you! Yo! He's playing in there! Cow! Yo! We'll come back for you! Yo! Yo! Everybody go! 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 Gadis 11 tahun ini meninggal akibat menyikat gigi. Nyawa Deniz Saldet ini tidak terselamatkan setelah gadis ini mengalami alergi saat menyikat gigi. Deniz ini diketahui mengidap alergi protein hewani yang terdapat dalam susu guys. Sejak berumur 1 tahun, keluarganya ini selalu berhati-hati untuk membeli produk apapun yang dia konsumsi. Tapi pada suatu hari di bulan April, Deniz ini dibawa orang tuanya ke dokter gigi. Dan dia diberi resep untuk jenis pasta gigi baru. Orang tuanya itu gak sempat mengecek nih kalau di pasta giginya itu ada kandungan susu. Akhirnya pada malam hari saat gadis ini mencoba pasta giginya, bibirnya itu membiru guys. Tak lama kemudian Deniz ini langsung dibawa ke rumah sakit dan dia ini sempat dirawat 2 hari di rumah sakit. Tetapi nyawanya ini tidak dapat ditolong. Gadis ini dinyatakan meninggal. Atas kematian Deniz ini guys, ibunya ini merasa menjadi orang tua yang gagal karena meremehkan kondisi alergi yang diderita anaknya. Seorang pekerja di pabrik di Rusia jatuh ke dalam mesin coklat dan tewas guys. Laporan media Rusia mengatakan bahwa wanita yang bernama Svetlana Roslina ini awalnya gak sengaja guys menjatuhkan handphonenya ke dalam mesin coklat. Wanita yang berusia 24 tahun ini kemudian mencoba mengambil handphonenya ini. Tapi dia malah terjatuh ke dalam mesin penggiling coklat guys. Wanita ini ditemukan tercincang hidup-hidup di mixer penggiling coklat. Setelah kejadian mengerikan ini, staff pabrik yang ada di sana hanya menemukan bagian kaki dari Roslina ini. Itu berarti bagian tubuhnya yang lain ini udah tercincang di mesin penggiling coklat ini. Korban ini meninggalkan suami yang bernama Vladimir dan dua orang anak guys. Relah ceraikan istrinya, pria ini nikahi putri kandungnya sendiri hingga berair tragis. Ini kasus pernikahan sedara yang sangat mengemparkan Amerika Serikat tahun 2018 lalu. Dimana pria yang bernama Stephen ini jatuh cinta dengan putrinya sendiri bahkan mereka sampai menikah guys. Hubungan gelap antara ayah dan anak kandung ini lama-kelamaan diketahui oleh sang istri yaitu mama dari si anak itu, ini istrinya. Singkat cerita mereka berdua ini bercerai dan parahnya si Stephen ini menikahi Katie yang juga anak kandungnya sendiri guys. Usai menikah, Katie ini melahirkan anak dari ayahnya sendiri dan membuat ibunya geram. Dia langsung melaporkan mereka ke kantor polisi. Mereka dipisahkan namun itu membuat Stephen gak bahagia. Si Stephen ini melakukan tindakan nekat dengan membunuh anaknya dan juga mantan istrinya. Setelah melakukan pembunuhan kalian tahu si Stephen ini kemudian bunuh diri. Apa jadinya jika air yang ada di bumi menghilang? Kita hidup di tempat yang 71% permukaannya diselemuti oleh air. Singkatnya tanpa air semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Mulai dari hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang paling cerdas kayak manusia pun akan punah. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Dan manusia hanya bisa bertahan kurang lebih seminggu. Gak hanya itu guys, kalau gak ada air, gas karbon dioksida yang ada di lautan semuanya akan naik ke atmosfer. Dan menyebabkan efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi akan naik. Tanpa air, bumi kita akan jadi planet yang dipenuhi oleh gunung-gunung tinggi. Semua lautan yang kosong bakal menjadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya. Kalau sudah kayak gitu, bisa-bisa nasib bumi sama kayak planet Mars. Para ilmuwan berhasil menciptakan embryo dari campuran sel babi dan manusia. Embryo ini terdiri dari 0,001% sel manusia dan sisanya adalah sel babi. Para ilmuwan itu berusaha menciptakan yang namanya Chimera yang secara saintifik berarti organisme yang terdiri dari dua sel dari spesies yang berbeda guys. Chimera ini adalah makhluk mitologi Yunani yang bagian tubuhnya adalah campuran lebih dari satu hewan. Keberhasilan awal ini disambut gembira oleh sejumlah ilmuwan. Tapi para ilmuwan lain mengingatkan bahwa ada tantangan etika dan juga dampak tak terduga dari riset kontroversial ini. Apa jadinya jika tangan kamu digigit oleh 5 ribu nyamuk kayak di video ini? Ini dialami oleh seorang peneliti bernama Peran Ross. Dia merelakan tangannya digigit oleh 5 ribu nyamuk. Coba kalian lihat gambar di bawah ini. Lihat aja tangannya ini sampai banyak bentol-bentol gitu guys. Dia mengatakan setidaknya ada 16 ml darahnya dihisap oleh nyamuk. Oh iya, for your information buat kalian guys, ini adalah bagian dari sebuah penelitian jangka panjang. Tentang efektivitas dari nyamuk yang disuntikan bakteri Wolbachia. Dimana dia ini membiarkan tangannya ini menjadi santapan para nyamuk. Jadi bakteri ini bertujuan untuk mematikan virus yang ada di nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!